Biasanya bantu nyakuk buat teman, buang sampah di depannya, paling tidak itu, jadi di sekolah juga begitu mah, bahkan kami sampai ketika ada sampah di luar yang berserapan, mungkin kalau tidak pernah melihat, bapak ibu guru sampai mencontohkan, itu mengambil sampah dan kemudian kita panggil, itu pembiasaan yang kita lakukan. Kemudian kita berprestasi, jelas setiap kegiatan pembelajaran itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak-anak secara penduduk. Berprestasi itu bukan berarti harus menjadi juara dan bernilang, kalau itu namanya prestis, itu hanya reward bagi anak-anak yang memang memiliki keterampilan lebih. Yang dimaksud berprestasi di sini adalah ketika dia mencapai sesuatu yang belum sama sekali dia tahu, itu sudah menjadi prestasi. Kalau nanti waktunya BGTI, kita punya program hafalan sudah pendek, jadi tidak perlu dari kelas 1 sampai kelas 9. Jadi nanti kita punya buku hafalan, yang saya mau nanti ajanakan harus mengganti biaya cek tak tersolid, mungkin maksimal 10.000 kalau kita belum tahu warganya karena belum cek tak. Seperti kalau kaji yang sudah berhubungan ini ya, saya kata-kata, cuma nanti di kelas 1 sampai kelas 9. Karena mimpi besar kami ketika anak-anak sudah berhubungan, mereka berhubungan susu kaji. Jadi selain dikeluarkan, dikeluarkan, dikeluarkan juga dikasih. Kalau gimana? Ganti. Kalau kamu ingin mengganti, nanti asal sampai kelas 2 orang, gara-gara ganti sepolernya nanti. Soalnya buku itu tidak akan masuk program wajib. Artinya itu kan memang budaya sekolah yang dikembangkan, berarti tidak bisa dikibayai jadinya plus. Maka dengan buku harus, itu adalah berkata-kata. Kemudian yang terakhir bisa berteknologi. Saya yakin, sebenarnya ada saat ini, Gawai video, buka Youtube, buka Google, buka sosial, semuanya bisa. Bisa apa, Bapak? Siswa-siswi kelas 1, saya yakin kalau mereka ingin sesuatu, itu mereka sudah bisa searching sendiri, ngetik sendiri-sendiri. Bahkan mungkin agak kecepatan tanya Bapak Ibunya kalah. Habis kita sederhana di sini. Jadi tidak, eh, saya menit, itu kan sekolah di ceklok. Ya, itu tidak, itu biasa, kita lihat Youtube, nanti itu. Jadi, teknologi itu memang sudah ada dalam kegiatan saat ini mereka. Maka, kami di sekolah, kewajibannya tidak hanya mengajarkan pengguna kakak, karena mereka sudah bisa. Tugas besar kami adalah mengajarkan bagaimana anak-anak itu bisa memperbaiki dengan bijak, dengan benar. Dan itu tidak bisa kalau kami hanya bekerja sendiri. Anak-anak di sekolah itu berapa jam, Bapak Ibu? Dari jam 7 pulangnya jam 11.11. Tiga jam, ya. Tiga jam, ya. Tiga jam. Kalau berarti lebih banyak dimana waktunya dengan segera atau dimana gini-ginya? Di rumah-rumah. Di rumah artinya, kalau di sekolah burunya itu menyampaikannya penggunaan HP itu boleh. Anak sekarang, buku kalau udah ditingkik lagi HP, dia juga akan bertinggal. Ya kan? Jadi, saya pun juga punya anak, karena dia sudah kelas 6 dan ketika mujiah. Bisa. 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 Bisa dia. Bisa-bisa. Bisa. 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 ya ini 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 Hai ini Google Facebook Google Facebook WhatsApp itu saya yang salgi Pakai kunci dari sana Dia tidak akan bisa akses Kalau dia tidak tanya pada Google Maksimal itu 30 menit Saya berarti Satu Satu serangan Satu serangan Satu serangan Satu serangan